Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kalau kita mau jujur, maka kita dapat melihat bahwa dunia kita hari-hari ini telah menjadi dunia yang meremehkan atau merendahkan hamba-hamba Tuhan. Karena seringkali hamba Tuhan ini dianggap pekerjaan dari orang-orang yang tidak laku berprofesi di tempat yang lain. Ada banyak orang pikir, ya habis gimana? Saya sudah berjuang ke sana kemari, gak bisa-bisa yaudahlah saya coba jadi hamba Tuhan. Nah ini kan, atau orang-orang yang merasa bahwa aduh bisnis saya lagi gagal, wah saya berjuang apapun kayaknya udah gak mungkin lagi, yaudahlah kalau gitu saya jadi hamba Tuhan. Tidak sedikit orang, ya kan, waktu karirnya masih bagus gak pernah mau ada di gereja. Tetapi ketika udah menjelang-menjelang masa pensiun, ya kan lalu baru aktif di dalam pelayanan. Sehingga orang menganggap, ah hamba Tuhan ini kan pekerjaan dari orang-orang yang sudah tidak laku lagi berprofesi di tempat lain, ya kan. Banyak orang waktu lagi masa jaya-jayanya wah, borok-borok saudara-saudara masuk gereja juga, mending cuma Natal. Ada yang Natal juga gak, gereja, ya kan. Tetapi ketika sudah menjelang masa pensiun udah gak laku di mana-mana, yaudahlah saya kalau gitu mau melayani Tuhan saya pikir tidak salah. Tetapi kemudian inilah yang membuat dunia ini memberi anggapan yang remeh, rendah kepada hamba-hamba Tuhan. Karena dianggap, ah ini kan pekerjaan dari orang-orang yang tidak laku berprofesi di tempat yang lain. Artinya kalau saya masih mampu saya masih bisa, saya masih kuat sudahlah saya berprofesi dulu di tempat lain. baru nantilah kalau saya sudah pensiun sudah gak kuat lagi, udah gagal ya coba-cobalah menjadi hamba Tuhan. Nah ini kan parah, saudara-saudara. Yang kedua, seringkali hamba Tuhan dianggap pekerjaan yang tidak menghasilkan uang, ya kan. Ketika seorang anak berkata kepada orang tuanya, ma, pa, saya mau menjadi hamba Tuhan. Aduh, mau makan apa kamu? Nah ini kan, tidak sedikit lagi orang yang berkata bahwa mami, papi, calon saya adalah seorang hamba Tuhan. Aduh, kenapa kamu cari hamba Tuhan? Emangnya gak ada orang lain? Aduh, nanti sengsara kamu hidup. Aduh, kenapa sih mesti cari hamba Tuhan? Memangnya gak ada pria lain yang lebih menjanjikan hari depannya? Nah ini, karena dianggap, wah yang namanya pendeta, yang namanya hamba Tuhan, ini kan pekerjaan yang tidak menghasilkan uang. Lalu kenapa orang merendahkan hamba Tuhan, meremehkannya? Karena dianggap ini kan profesi dalam ketidakpastian. Orang kalau jadi hamba Tuhan, aduh, hari depannya bagaimana nanti, ya? Karena dianggap ini profesi yang tidak pasti. Dianggap sebagai sebuah pekerjaan atau panggilan atau apapun, yang tidak jelas. Kita kalau bisnismen pendetanya, jelas. Kita kalau pedagang, jelas. Kita kalau karyawan, ya jelas. Tetapi kalau hamba Tuhan, aduh, gimana hidupnya? Gajinya gak pasti, ya kan? Hari depannya gak jelas, ah ini, ya kan? Sehingga hamba Tuhan seringkali direndahkan, diremehkan. Lalu kita pelajari juga, kenapa seringkali hamba Tuhan diremehkan, direndahkan? Karena dianggap akhirnya kan cuma kumpulan orang-orang fanatik aja. Pemain-pemain sandiwara hebat. Kalau di depan jemaat, kelihatannya rohani. Tetapi kan, ya hamba Tuhan kan juga manusia katanya. Sehingga dianggap hamba Tuhan ini kumpulan orang-orang munafik. Nah, sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi dalam dunia hari-hari ini. Hamba Tuhan diremehkan, hamba Tuhan direndahkan. Tetapi ada satu yang harus kita belajar dari Daud. Daud berkata, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Buat Daud, hamba Tuhan adalah orang yang Tuhan urapi. Artinya, orang yang disertai Tuhan, orang yang dibela Tuhan, orang yang dimuliakan Tuhan. Karena itu saya terlalu percaya, waktu kita menghargai hamba-hamba Tuhan, berkat Tuhan juga akan luar biasa buat kita. Alkitab dengan tegas berkata, segelas air sejuk saja kita berikan buat seseorang karena dia melayani Tuhan. Maka berkat Tuhan akan dicurahkan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-hari ya Tuhan. Buat program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang meremehkan atau merendahkan hamba-hamba Tuhan. Nah ini yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi buat kita yang percaya, buat kita yang mengerti, biarlah kita menyadari. Waktu kita menghargai hamba-hamba Tuhan, kita melayani hamba-hamba Tuhan, kita berbuat yang baik, kita mendukung hamba-hamba Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mencurahkan berkatnya buat kita. Hamba Tuhan bisa salah, hamba Tuhan bisa keliru, tetapi itu bukan urusan kita, bukan urusan kita membicarakan kelemahan hamba Tuhan. Tugas kita adalah menopang, mendoakan, menolong, apa yang kita bisa bantu, kita support, dan selalu yang dikasih dalam Tuhan, selebihnya itu urusan Tuhan terhadap hamba-hambanya. Nah, dalam program ini, dalam pembahasan tentang meremehkan atau merendahkan hamba-hamba Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari dua raja-raja, dalam dua raja-raja pasalnya yang kedua, dua raja-raja pasal dua, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, dua raja-raja pasal dua, ayat 23 sampai 25, di bawah judul perikop, anak-anak Betel mencemohkan Elisa. Dua raja-raja pasal dua, ayat 23 sampai ayat yang ke-25, demikianlah firman Tuhan. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak, lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan, maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak, dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Elisa seorang tua yang rambutnya botak, dan apa yang terjadi, anak-anak 42 orang mencemoh-nya, merendahkannya, meremehkannya, naiklah botak, naiklah botak. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Elisa sudah tidak terlampau muda lagi, tidak terlampau muda untuk menaiki tanjakan ini, dan dia dicemohkan, diremehkan, dan kalau kita baca sejarahnya, sebetulnya Elisa sudah memperingatkan, aku orang tua, aku merani Tuhan, tolong jangan rendahkan, jangan remehkan aku, tetapi makin ditertawakan, Elisa memperingatkan lagi, makin dicemoh, makin diremehkan, sampai akhirnya keluar kata ini, naiklah botak, naiklah botak, apa sih yang kau bisa kerjakan? Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, tiba-tiba Elisa menyatakan ketegasannya, Elisa menyatakan kemuliaan Tuhan, Elisa menyatakan bahwa dia dibela oleh Tuhan, dan apa yang terjadi, beruang datang, dan menghabisi anak-anak ini. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jangan lihat tentang kekerasannya, tetapi sudah lihat bagaimana dihinanya dia, diremehkan, direndahkannya dia. Nah dari sini kita melihat, ketika Elisa dicemohkan, diremehkan, direndahkan, sikap Elisa yang pertama, dia tegas dan berwibawa. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau diremehkan dan direndahkan orang, jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa lemah, yang kita layani adalah Tuhan, di atas segala Tuhan, yang kita layani adalah Raja, di atas segala Raja, kita melayani Tuhan, berarti kita dibela oleh Tuhan. Selama hidup kita benar, selama hidup kita suci, selama hidup kita mengandalkan Tuhan, selama kita jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita, kita tidak pernah perlu minder, kita tidak pernah perlu khawatir, kita tidak perlu merasa rendah diri. Tegas dan berwibawa, itulah panggilan Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, Elisa menunjukkan kuasa Allah atasnya, pembelaan Tuhan atasnya. Oh dia semakin direndahkan, semakin direndahkan. Kalau saya baca sejarahnya, bahkan anak-anak ini nantang dia, apa sih yang kau bisa buat? Lalu dia berkata, aku hamba Allah, terus diremehkan, terus direndahkan, mana Allahmu itu? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika beruang datang, dibuktikan, bahwa kuasa Allah atas Elisa. Saudaraku, pembelaan Tuhan selalu sempurna, orang meremehkan kita, orang merendahkan kita, tenang saja, tidak usah sakit hati, tidak usah dendam, tidak usah ada kepahitan, tetapi percaya, serahkan pada Tuhan, pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan sempurna atas kita. Yang ketiga, ketika Elisa dicemoh, direndahkan, diremehkan, sikap Elisa, dia menyatakan, kemuliaan Allah dan kekudusan Allah, dan kemuliaan dan kekudusan Allah, membuat umatnya, yang mengasihinya, yang melayaninya, tidak pernah bisa diremehkan, dan direndahkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terhadap Daniel, Tuhan juga membuktikan yang sama, dia dibuang ke gua singa, singa tidak bisa berbuat apa-apa. Terhadap sadrak, mesak, abet, negoh, Tuhan juga buat hal yang sama, dilempar ke dapur api, yang dipanaskan tujuh kali lipat, dapur api tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukti bahwa Allah menyatakan, kemuliaannya dan kekudusannya. Yang keempat, ketika Elisa dicemoh, direndahkan, diremehkan, sikap Elisa, dia mengembalikan citra, seorang hamba Tuhan, bahwa hamba Tuhan itu, berwibawa, hamba Tuhan itu disertai oleh Tuhan, hamba Tuhan itu adalah biji mata Tuhan, hamba Tuhan itu, senantiasa dilindungi, dijaga dari segala yang jahat. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, buat setiap saudara yang melayani Tuhan, saya hanya mau mengingatkan, buat setiap saudara yang melayani Tuhan, di sini saya bicara, bukan hanya buat para pendeta, dan para majelis gereja saja, tetapi setiap orang, yang menyadari, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya, dan saya mau melayani Tuhan, mungkin kau seorang pedagang, mungkin kau seorang bisnismen, mungkin engkau juga seorang anggota polisi, tentara, tetapi engkau sudah mengerti firman, engkau mau melayani Tuhan, di profesimu masing-masing, ingat, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu minder, ketika engkau dicemoh, diremehkan, direndahkan, berdiri tegak, roh Tuhan ada padamu, engkau dijaga, engkau dilindungi, maka tangan Tuhan yang kuat, akan memberkati engkau, senantiasa, haleluya, nah saudara, aku ingin kasih dalam Tuhan, jika surat ini lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, unjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu, sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat, yang luar biasa, haleluya, secara khusus, dalam program ini juga, saya mau berdoa, buat setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil, nah saudara-saudara, ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan, sudah di dadah, dan kita akan berdoa, mari kita berdoa, Bapak dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka, yang sedang menghadapi, masa-masa yang sukar, karena Bapak percaya bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil, Bapak berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah, Tuhan hiburkan, yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang berdoa kemenangan, boleh berlaku, secara khusus sama juga doa, buat mereka taruh tangan kanan, yang di dadah, yang mungkin sedang merasa direndahkan, diremehkan, di acuhkan, Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami tidak minder, kami tidak dikuasai kepahitan, tapi kami berjalan dengan ketegasan, kewibawaan kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang memperlengkapi kami, Tuhan yang akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, Haleluya, Amin Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa ingat, Allah tidak pernah lain menepati janjinya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya, doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan, Haleluya